Belanda melakukan penangkapan terhadap tiga pemimpin Republik Indonesia pada 22 Desember 1948, karena Indonesia telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, dan Belanda bermaksud mengembalikan kekuasaannya. Upaya ini ditunjukkan melalui jalur diplomasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, maupun dengan agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947 dan agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948. Di samping melalui jalur diplomasi dan agresi militer Belanda, Belanda juga melakukan penangkapan tokoh-tokoh pejuang seperti Bung Karno, Sultan Syahrir dan Haji Agus Salim diasingkangkan ke Sumatera sedangkan Hatta ke Pulau Bangka. Dengan tujuan Belanda untuk menggagalkan kemerdekaan dan kembali menguasai Republik ini. Kegiatan yang dilakukan tiga pemimpin Republik yang ditahan di berastagi hanyalah rutinitas biasa seperti makan, membaca, sholat dan menikmati segarnya udara di sekitar rumah pengasingan, dan kadang-kadang Bung Karno mengajak bicara beberapa serdadu Belanda mengenai perjuang pemuda Indonesia. Di antara serdadu Belanda ada yang membelok ke pihak Indonesia. Satu di antara mereka ragu dan kembali ke Belanda, akhirnya ditembak mati temanya sendiri. Pak Karno Sobiran yang bekerja sebagai pelayan di rumah di pesangerahan, dicegat Belanda agar mau meracuni Bung Karno karena Bung Karno tidak mau menerima uang gulden dan pakaian mahal yang ada di dalam dua peti, dan menolak pernyataan, menyerah, kepada pihak Belanda. Namun usaha Belanda untuk mempengaruhi Bung Karno tidak berhasil, tapi intelijen Belanda akhirnya menyadari bahwa berastagi dan tanah karo bukan tempat yang nyaman untuk memenjarakan ketiga tokoh penting ini karena selalu saja ada gerakan pasukan gerilia yang tidak teridentifikasi. Maka akhirnya Bung Karno, Sutan Syahrir dan Haji Agus Salim diasingkan keparapat. Keadaan situs rumah pengasingan Bung Karno, Sutan Syahrir dan Haji Agus Salim diberastagi pada saat sekarang ini masih terawat dengan baik, yang dijaga oleh Pak Sumpeno dan keluarga dibandingkan dengan beberapa rumah pengasingan yang lain seperti di NDNTT, Bengkulu, Padang. Rumah ini sekarang dijadikan sebagai mes pemprofsu yang hanya difungsikan untuk kalangan pemerintah pemda dan pemprofsu dengan biaya administrasinya per hari adalah Rp100.000 bagi yang menginap, biaya ini dialokasikan untuk pendapatan daerah Kabupaten Karo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!